Intro Baik, kembali lagi Bapak Ibu kita belajar Google Classroom Kita masuk ke pembahasan berikutnya Nah, kita sudah mengisi bahan ajar, materi belajar Kemudian berikutnya adalah kita membuat presensi Atau mengecek kehadiran siswa di kelas-kelasroom Baik, kita langsung ke Google Classroom Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas pertanyaan yang ada di tugas kelas Jadi, Bapak Ibu silakan mengakses menu atau tab tugas kelas Kemudian pilih buat Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu bisa menggunakan fungsi fitur pertanyaan ini untuk mengecek kehadiran siswa Jadi, klik pertanyaan Di sini kita buat pertanyaannya misalnya Kehadiran 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 Materi pertemuan pertama Misalnya kita jadulakan tanggal Tanggal 9 Juli 2020 Nah, kita pilih jenis pertanyaannya Pilihan ganda Boleh Untuk petunjuk mungkin bisa diberikan Misalnya, silakan Silakan Anda Klik Hadir Nah, opsinya kita buat Hadir Nah, satu saja pilihannya Satu saja Tidak perlu Anda hadir Tidak hadir Tapi cukup hadir saja Nah, kemudian Di sini sebelah kanan Pengaturan diberikan untuk Berapa kelas Sama seperti memberikan materi Pertanyaan ini akan ditujukan Untuk kelas Satu kelas saja Atau lebih dari satu kelas Kemudian, untuk poin Untuk poin Mungkin kita tidak berikan nilai Ya Kalau kita berikan Nilai Berarti nanti kita harus Mengisi nilai Pada setiap siswa Nah, itu akan merepotkan kita Maka kita tidak berikan nilai Kemudian, batas waktu Nah, ini juga penting Untuk diberikan batas waktu Misalnya Kita jadwalkan Kehadirannya Untuk tanggal 13 Atau untuk tanggal 9 Untuk hari ini Kemudian, waktunya Kita batasi Batas waktu Dia bisa Menyatakan hadir di kelas Misalnya Kalau Kelasnya dimulai pukul 9 Maka mungkin kita kasih Spare waktu Sekitar jam 10 Berarti 10 0 Jadi, dia mulai dari Jam 9 Nanti sampai dengan jam 10 Waktu dia Untuk bisa Mengklik Tombol hadir Menyatakan bahwa Dia hadir di kelas kita Oke, untuk topik Kita samakan dengan topik Materi Yaitu Oke, kemudian Sudah selesai Tinggal kita Pilih Tanyakan sekarang Atau jadwalkan Nah, saya cenderung Untuk jadwalkan Karena tadi Materinya kita jadwalkan Kita jadwalkan Tanggal 9 Pukul 9 Pukul 9 Kita jadwalkan Kita jadwalkan Nah, baik Bapak Ibu Sudah selesai Kita menambahkan Kehadiran pertemuan satu Untuk Setelah didik Untuk siswa Melakukan absensi Pada kelas kita Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Kita lanjutkan Pada materi-materi berikutnya